DPRD Provinsi Jawa Barat mengelar rapat paripurna DPRD Jawa Barat dengan agenda penetapan alat kelengkapan Dewan atau AKD Dewan Provinsi Jawa Barat 2019-2024. Proses pemilihan ketua dalam AKD sudah dibicarakan sebelumnya saat rapat pimpinan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Terima kasih telah menonton! Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Total 5 komisi yang telah terbentuk terdiri dari Komisi 1 Bidang Pemerintahan, Komisi 2 Bidang Ekonomi, Komisi 3 Bidang Keuangan, Komisi 4 Bidang Pembangunan, dan Komisi 5 Bidang Kesejahteraan Rakyat, serta 4 badan yang terdiri dari Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Rukyat, mengatakan, dengan telah ditetapkannya alat kelengkapan DPRD atau AKD, maka DPRD Jawa Barat akan lebih efektif menjalankan tugas dan fungsinya. Ahmad berharap setiap perisiwa yang terjadi di Jawa Barat dapat segera direspon oleh komisi dan badan yang telah terbentuk pada rapat paripurna. Ahmad Rukyat juga menambahkan, agenda selanjutnya DPRD Provinsi Jawa Barat selain menyelesaikan tata tetip yang kini tengah diselesaikan oleh Pansu I, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi untuk merespon tupuksi komisi maupun badan-badan. Bahwa kelembagaan DPRD telah melengkapi alat kelengkapan DPRD, dengan demikian maka DPRD akan lebih efektif untuk bekerja, menjalankan tugas, baik dan penting dalam proses penyusunan legislasi, maupun dalam melakukan pengawasan dan mudah-mudahan setiap peristiwa yang terjadi di Jawa Barat dapat direspon dengan komisi-komisi, kemudian juga badan-badan yang telah terbentuk dalam rapat paripurna yang Alhamdulillah berjalan dengan memperhatikan Undang-Undang 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. KUMAS DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.